Inara Rusli menangis dipolisikan Virgaun, Febi Karol, sekarang nangis-nangis cari simpati orang, Inara Rusli menangis setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pada Selasa, tanggal 23 Januari tahun 2024, ia dipolisikan Virgaun dengan tuduhan akses ilegal, tentunya hal ini diduga berkaitan dengan bukti-bukti perselingkuhan yang Inara Rusli dapatkan, melihat hal tersebut. Kakak Virgaun, Febi Karol memberikan komentar pedasnya, Febi Karol menyebut kenapa waktu membongkar perselingkuhan Virgaun di media sosial tidak dipikirkan lebih dulu oleh Inara. Menurut Febi, ada hal yang pantas dan tidak pantas dibuka ke publik, kemarin dia nangis-nangis kenapa waktu awal nggak dipikirin, kata Febi Karol. Bolehlah dia spill dikit-dikit tapi tidak semuanya dispill menurut pandangan saya, ada hal-hal yang nggak pantas, boleh misalnya dia mau ngegertak, mau kasih efek jerah, sambungnya. Febi Karol juga mengatakan bahwa Virgaun tak terima dengan tindakan Inara Rusli yang membongkar aibnya di media sosial.